Puji Tuhan, selamat malam, Bapak-Ibu Saudara Salum. Malam hari ini saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sangat bersuka cita. Karena kita punya Tuhan, kita punya Allah yang khasiat. Mungkin situasinya belum redah, sempat turun, nanjak lagi, situasinya tidak menentu seperti ini. Tapi memang, Saudara, zaman atau situasi tidak memberikan kepastian bagi kita. Tapi Allah yang kita sembah, dia yang kita layani, dia adalah sebuah kepastian. Ada jaminan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak-Ibu Saudara, kita lanjutkan materi kita ya malam hari ini. Kita masih bicara tentang hal kasih dan norma. Ini bagian yang kedua. Di mana, kemarin kita sudah membahas berhari lalu ya, bahwa di dalam segala makhluk, itu Allah telah menaruh nilai kasih. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan makhluk itu, dia ciptakan makhluk itu bukan dengan kebencian. Bukan untuk sekedar diperalat, tidak. Dia menciptakannya dengan hati yang sangat mengasihi apa yang diciptakannya ini. Kenapa seperti itu? Karena ini mekanismenya, Saudara. Kasih itu bisa menyalurkan, mengalirkan, mengubah segala sesuatu. Kalau Anda melakukan segala sesuatu, Anda dasarkan karena Anda mengasihi, nanti hasilnya akan beda, Saudara. Contoh ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan suka masak. Coba ya kalau Anda masak. Bumbunya sama. Bahannya sama. Kompornya sama. Rinai ya, rinai semua. Si api biru ya, si api biru semua. Pokoknya semuanya sama. Tapi satu hal yang membuat beda. Yang satu, ibu ini masak dengan jengkel, dengan marah, dengan ngedumel, sambil ditakin anaknya, cubitin pembantunya, tendang-tendang suaminya. Nah, Saudara, tapi yang satu lagi, dia masak dengan sarana yang sama, dengan bahan yang sama, tapi dengan kasih. Ini aku masak untuk anakku, karena aku mengasihi dia. Ini aku masak untuk suamiku, untuk keluarga ku. Dan itu dilakukan dengan kasih. Nanti Anda lihat, Saudara. Rasanya beda, bukan? Rasanya beda. Itu kuncinya, rahasianya ya. Nah, orang bilang kadang-kadang, setiap orang itu, koki itu beda tangan. Sebenarnya bukan beda tangan. Beda hati. Betul nggak? Tangannya tetap sama dua. Betul nggak ya? Nah, ada koki yang masaknya sambil jengkel. Atau dia masak, dipikirannya itu, otaknya cuma cuan, 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 cuan. Tapi ada orang yang bilang, aku mau menjamu. Aku mau menyenangkan semua pelangganku itu. Jadi dia masak dengan kasih. Nah, orang yang itu ketransfer. Sudah nggak ya? Akhirnya, dia merasakan, Wow, enak ini. Dengan akan apa? Dimasak dengan kasih. Begitu juga dengan Allah. Ketika menciptakan segala sesuatu itu, dia ciptakan dengan hati yang mengasihi. Sehingga semua yang diciptakan itu, dia mengatakan semuanya baik. Semuanya sempurna. Nggak ada cacat. Kalau sekarang terjadi kecacatan itu, bukan karena produknya, bukan. Kesalahan. Betul nggak? Dari benda-benda ciptaan itu, termasuk manusia. Awalnya, semua di dalam diri makhluk itu, ada nilai kasih. Betul nggak ya? Kalau dituntut untuk mengasihi, mereka harusnya bisa. Kenapa? Mereka pun punya itu. Nah, saudara, karena nilai kasih, kader kasih di dalam makhluk-makhluk itu mulai turun, sekarang ada perbedaan. Mereka yang mampu mempertahankan, mereka masih memiliki agak lumayan. Tapi mereka yang sudah ambles, kadang-kadang mereka sudah rendah, nilainya. Nah, saudara, mereka yang rendah kumpul dengan nilainya yang rendah. Mereka yang masih lumayan kasihnya, kumpul dengan yang punya masih lumayan itu. Lalu mereka membuat sebuah ukuran. Menurut saya, kasih itu seperti ini. Nah, yang masih lumayan itu tuntutannya nggak terlalu banyak. Tapi yang sudah habis, tinggal sedikit itu, itu nilainya kasih kurang, tapi tuntutannya yang lebih banyak. Karena apa? Minusnya, minus itu gambaran tuntutan. Kasih itu hanya memberi. Betul? Nah, ini yang membedakannya. Saya harap Bapak-Ibu Saudara bisa menangkap. Nah, saudara, makanya terjadi ada ukuran-ukuran di dalam kasih, di dalam manusia khususnya. Nah, saudara, ukuran-ukuran manusia tentang kasih ini membuat satu dengan yang lainnya akan berbeda. Cara mereka mengasihi sesamanya. Nah, saudara, karena ukurannya berbeda, malam hari ini kita lanjutkan. Sehingga, ketika menilai atau menghakimi sesama, lah dasarnya apa? kenapa manusia sekarang suka menghakimi sesamanya? Melihat orang lain itu salah di matanya. Betul enggak? Ada apa patah yang mengatakan ya? Balok di depan mata tak tampak. Tapi, kuman di seberang lautan tampak. Walaupun dirinya itu salah kaprah. Tapi kalau melihat kesalahan orang lain itu, walaupun kecil itu, penilainya lebih jeli untuk orang lain itu. Manusia itu sekarang cenderung untuk lebih mengetahui atau mencari kesalahan orang daripada menyadari tentang hal yang salah yang harus dibereskan yang ada di dalam dirinya itu. Kenapa, saudara? Semuanya itu muncul karena adanya keinginan. Keinginan yang keluar dari nilai ketakutan atau tuntutan. Di dalam kasih enggak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada tuntutan. Kalau Anda masih suka nuntut, kasihmu kurang. Kalau Anda masih suka takut, takut miskin, takut ini, takut itu, berarti kasihmu juga kurang juga. karena Anda takut, karena Anda kurang dalam banyak hal seperti tadi itu, akhirnya muncul keinginan-keinginan yang dari diri dalam hari ini. Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya. lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Saudara, Anda lihat keinginan manusia yang sudah di luar kasih ini, ketika dia tidak bisa mencapainya, lalu mereka mulai membunuh, mereka mulai iri hati, karena tujuannya tidak tercapai, dan mereka mulai bertengkar, satu dengan yang lainnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang diinginkan atau yang dituju itu semuanya. Bapak Saudara, mungkin malam hari ini, apa yang saya sampaikan ini, yang saya jelaskan malam hari ini, mungkin itu hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa saya kalau melihat orang lain, saya kok merasa iri? Kenapa mesti dia yang diberkati? Kok bukan saya gitu loh? Ya? Kenapa mesti dia? Ya? Nah, Saudara, kenapa kalau Anda melihat orang lebih berhasil daripada Anda, kenapa Anda tidak bisa mengucap syukur? Ayo. Ini kan realita dalam kehidupan. Ketika kita melihat, ya enggak usah orang jauh. Saudara Anda sendiri saja, kalau lebih berhasil daripada Anda, nanti Anda akan berpikir, kenapa mesti dia yang lebih berhasil? Kenapa bukan saya yang lebih berhasil? Lalu mulai punya pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Nah, Saudara, itu namanya iri hati. Hatimu enggak beres. Harusnya melihat orang berhasil, Anda harusnya bisa mengucap syukur. Anda datengin, kasih karangan bunga, betul enggak ilang? berikan bunga, jangan dilempar bunga sama potnya. Apresiasi. Berikan ucapan selamat, selamat ya atas keberhasilannya. Semoga nular ke saya. Punya jiwa yang luas seperti gitu. Jangan iri dengan orang-orang yang berhasil. jadikan itu sebuah contoh. Kalau mereka bisa berhasil, harusnya saya juga bisa berhasil. Betul enggak? Kenapa? Sama-sama saya manusia, saya ciptaan Tuhan. Kenapa dia berhasil? Kenapa saya tidak? Mungkin Anda bisa mempelajari, belajar dari apa kunci suksesnya, triknya apa, resepnya apa, sehingga Anda bisa belajar dari orang-orang yang berhasil itu. Sudara, jangan sampai keinginanmu yang tidak Anda peroleh itu, lalu membuat Anda bertengkar satu dengan yang lainnya. Yakubus tadi mengatakan gini, kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya. Perhatikan ya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelaik. Diakhiri dengan kalimat ini, perhatikan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Orang yang rajin berdoa, nanti dia akan mengerti akan segala sesuatu yang sedang terjadi. Kenapa? Karena dia sedang kongkoh, dia sedang ngobrol, dia sedang chatting dengan Allah. Nanti Allah akan memberitahukan banyak hal. Sehingga Anda tidak kecewa, Anda tidak marah, Anda tidak jengkel dengan lingkungan Anda. Anda mengerti porsi yang sudah Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kita. Sudara, mari malam hari ini. Jangan sampai kita mulai menghakimi sesama. Anda tidak ditakdirkan untuk jadi hakim. Penilaian itu adalah haknya Tuhan. Amin. Jadi jangan menilai. Karena penilaianmu setelah kasih di dalam diri Anda itu mulai merosot. Penilaianmu sudah mulai tidak benar. Karena sudah tercampur dengan ego. semua ada kepentingan. Kepentingan dari dagingmu itu sendiri. Nah, saudara, Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-12. Mari perhatikan di sini. 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan atau membandingkan diri kami dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri. Dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Paulus ini kalau nulis ayat itu kadang-kadang sudah Anda lihat. Orang Jawa bilang cespleng. To the point. Kalau dia ngomong. Paulus ini ngomong begini. aku tidak berani menggolongkan atau membandingkan diri kami dengan orang-orang tertentu. Dia tidak berani membandingkan dirinya dengan rasul-rasul yang lainnya. Dengan Petrus, dengan Andreas, segala macam. Walaupun Anda lihat prestasinya Paulus itu luar biasa. Tapi dia tidak membanding-bandingkan. Dia tidak melihat orang yang sedang bertumbuh itu di bawah dia tidak. Dia memperhatikan dia menghargai semua tingkat atau level pertumbuhan masing-masing. Jadi Paulus itu tidak berani menggolongkan membandingkan dengan orang-orang tertentu apalagi memuji dirinya sendiri. Beda dengan orang Farisi ya. Ketika mereka lihat pemunguh cukai dalam doanya bagaimana? Tuhan aku tidak kaya dia. Ini tipikal tipe orang yang suka membandingkan. Merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Apakah faktanya seperti itu? Dalam kisah cerita yang diteritakan Tuhan Yesus tentang dua orang orang Farisi dan pemunguh cukai yang sama-sama berdoa itu dengan sombong dengan arogannya orang Farisi itu menghina pemunguh cukai itu. Pemunguh cukai karena saking mindernya merasa tidak layak dia tidak berani menatap ke atas dia tunduk lalu Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya menurut kamu doa siapa yang dikabulkan? Doa siapa yang dijawab? Ban Yesus bilang doanya pemunguh cukai itu dia tidak berani membandingkan dirinya dengan orang lain betul tidak? Memang ada kelemahannya tadi ambles tadi ini tapi dari pembelajaran tentang nilai kasih dan tidak menghakimi orang Farisi pemunguh cukai ini dia tidak membandingkan dirinya dengan siapapun juga beda dengan orang Farisi itu aku tidak seperti dia aku lebih baik daripada dia saya percaya di tempat ini tidak ada amin aku sudah belajar pemuridan tahu aku anggota RTM tahu buku 1 buku 2 3 4 5 6 7 sampai 13 sudah saya makan semuanya sudah saya pelajari saya sudah ulang 3 kali ketika sudah selesai sekali dapat gelar sudah gelarnya S1 selesai 2 kali S2 selesai ketiga S3 nanti kalau selesai berkali-kali STMJ STMJ nah saudara ada orang merasa kalau sudah mempelajari tentang alam roh dan sebagainya mulai membandingkan apa itu saudara dulu saya sebelum mengerti tentang pemahaman lebih dalam tentang nilai kasih seperti ini ketika awal-awal saya masuk RTM ikut namanya kursus pelayanan pribadi wah diajar tentang apa saya banyak menghina orang saya membandingkan diri saya dengan orang-orang apa itu pelajaran gitu beda dengan kami kami berbicara tentang roh tahu gak nah saudara itu sebagai keliruan besar sekarang saya tidak melihat semua orang yang masih belajar saya menghargai tingkat pertumbuhan mereka saya bersahabat dengan mereka walaupun saya pendeta saya Kristen saya berkauh dengan orang Katolik ya saya punya teman pastor juga ya pastor who itu kalau ketemu saya itu kayak teman ngobrol ada beberapa pastor yang saya kenal baik ya ada pewarta-pewarta dari Katolik itu nama saya Hopeng tapi bukan Hopeng Tiak Kupeng bukan benar-benar saudara memang mereka banyak memanfaatkan saya kalau butuh pemain musik kadang-kadang itu pasti gak ada pelayanan cabar itu gak jreng-jreng yaudah tak bantu main musik tak bantu demi persahabatan saya gak boleh khutbah di kalangan mereka ada aturannya tapi kalau main musik boleh sudah saya main musik teman mereka yang menghargai dengerin mereka khutbah pasturnya khutbah kadang-kadang diperkenalkan Pak itu yang main musik pendeta kaget mereka nah dari situlah saya akhirnya dekat dengan pasturnya karena apa kami tidak memandang tidak membandingkan betul gak elah diri kami dengan mereka kami menghargai kami belajar seperti Paulus ini memang kami tidak berani menggolongkan atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri betul gak elah nah mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri sendiri merasa dirinya sok hebat ya Paulus katakan apa alangkah bodohnya mereka saya gak mau menggenapi ayat ini yang ujung-ujungnya nanti saya disindir sama Om Paulus alangkah bodohnya Gideon alangkah bodohnya kamu membanding-bandingkan seperti itu nah saudara tegak sesuatu sekarang kita mengerti ya orang lain lingkungan dalam level apapun juga tapi gak kompromi saudara ya tidak ya menerima nah saudara kehadiran anda lama-lama nanti ya anda akan menjadi terang di tempat itu anda akan menjadi jawaban di tempat itu anda akan menjadi solusi di tempat itu betul saudara jadi kelompok-kelompok seperti itu ternyata diem-diem karena saya gak boleh di tempat umum untuk mengajar diem-diem mereka kayak Nicodemus datang kepada Tuhan Yesus pagi-diam pagi-diam ini gimana ini gimana saya jawab saya menjadi terang saya menjadi berkat bagi mereka ya bahkan kadang-kadang mereka minta untuk dibikinin susunan khutbah pak mau khutbah tentang ini tolong pak ya sudah saya bikinin juga saya gak merasa gue lebih pintar kan enggak kamu tetap merangkau mereka sebagai sahabat amin coba saudara kalau ini kita lakukan indah sekali bukan ya nah saya harap hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di dalam orang-orang RTM khususnya ya tidak menjadi orang yang bodoh seperti apa kata Paulus ini Galatia 2.14 tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil aku berkata kepada Kevas di hadapan mereka semua jika engkau seorang Yahudi hidup seperti orang bukan Yahudi dan tidak seperti orang Yahudi bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup seperti orang Yahudi ya nah saudara kalau ada yang salah kasih itu menegur betul ya kasih itu menegur ini terjadi ketika antara Paulus dan Petrus Petrus ini ya memang dia yang pertama kali mendapatkan misi untuk memberitakan Injil kepada orang-orang kafir orang-orang jentai orang-orang kafir di luar Yahudi ketika dia mendapat penglihatan ada kain dan di dalamnya ada banyak binatang-binatang haram lalu Tuhan bilang makan aku tak biasa makan dia tetap nyanyi aja aku tak biasa aku gak biasa makan itu yang haram-haram itu sampai akhirnya Tuhan bilang apa yang dinyatakan haram oleh manusia tidak dinyatakan haram oleh Allah kalau dinyatakan halal oleh Allah jangan kamu haram-haramkan kalau aku suruh kamu makan artinya itu layak untuk dimakan betul sebenarnya itu bukan masalah makanan-makanan daging sebenarnya Tuhan sedang memberitahu ada Paulus konsep pandanganmu tentang orang di luar Yahudi bahwa di luar Yahudi itu tak layak untuk menerima kabar keselamatan yaitu Injil keselamatan itu sekarang aku rubah hari ini ya di luar Yahudi boleh menerima Injil dan kamu harus beritakan dan langsung enggak pakai lama setelah penglihatan itu pergi ada suruhan dari hambanya Cornelius datang kepada Petrus Tuhan 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 mau enggak diundang sama bos saya siapa bos Cornelius itu ya orang non-Yahudi itu iya dia mau kamu bikin KKR seminar pemuridan di rumahnya dia gitu ya tapi kan bukan Yahudi dia baru ngerti makanya dapat penglihatan tadi ya nah saudara ketika dia mulai banyak bergaul dengan non-Yahudi satu kali saudara ketika dia sedang makan minum dengan orang-orang non-Yahudi itu dia melihat ada orang yang orang-orang apa sahabatnya dia ya itu melihat dia pura-pura enggak kenal nah Paulus melihat gelagat seperti itu dia langsung tegur Petrus Petrus kenapa kamu munafik begitu ya Paulus menegurnya dengan kasih amin diingat menegurnya dengan kasih walaupun ada kesalahan dalam disisa orang kita enggak boleh kompromi salah harus diluruskan salah harus ditegur menegur itu bukan menghakimi beda ya menghakimi itu mengukur orang lain ya dengan ukuranmu karena setiap orang punya pertumbuhan ya iman mereka masing-masing kalau orang belum sampai seperti Anda lalu Anda ukur seperti Anda pasti dia salah dong ya tapi kalau Anda tahu dia memang salah seperti Paulus seperti Petrus ini melakukan tindakan yang salah Paulus tidak segan-segan dia menegur amin nah bedakan ini banyak orang kadang-kadang yang mengambil contoh tapi dalam konteks yang salah tuh boleh kan nah tapi kalau kepentingannya tidak didasarkan atas ukuran yang ada pada diri Anda Anda paksakan kepada orang lain itu namanya penghakiman menghakimi orang lain kemarin kemarin sudah kita bahas jangan menghakimi ya orang lain karena itu bukan hambamu semua orang adalah hambanya Tuhan bosnya yang berhak untuk menghakimi para hamba hambanya amin nah tapi kalau menegur boleh seperti halnya Paulus menegur Petrus nah saudara malam hari ini kita akan lebih jauh melihat ya tentang perbedaan perbedaan norma di sekitar kita ya ada perbedaan perbedaan norma kita ambil contoh ini mengapa ya dalam kehidupan kita sehari-hari melihat ada suami istri selalu bertengkar ya suami istri selalu bertengkar ya nah ini yang sering disebut cek cok ya kalau cek kan enak ya suami pulang kerja lalu dia kasih kertas ini mah cek gitu ya tapi kalau ditambah cok enak enak kalau pis cok enak pisang coklat maksudnya kalau cek cok enak tapi kalau cek cek saja itu enak diberikan kepada Esther Utomo wah gitu ya tidak pakai lama gitu ya cuma satu miliar gitu wah itu enak dua juga boleh itu umpama isinya cek kan begitu nah jadi diminta coba minta KTV nya cocak kalau macam gitu langsung cair cek nah saudara mengapa suami istri selalu bertengkar ya nanti kita akan melihat ya jawabannya pertama ya itu pasti karena satu dengan yang lain punya ya pengertian atau cara pandang atau keinginan yang berbeda satu dengan yang lainnya jadi suami punya keinginan istri punya keinginan juga nah keinginannya berbeda gak sama yang satu ingin ke utara yang satu ingin ke timur lalu mereka mau berjalan bersama ini ini gak bisa betul gak pokoknya kamu satu dengan yang lainnya yang kedua saudara perhatikan contoh berikutnya ya mengapa seorang menjadi pemarah di tengah masyarakat sendiri ya anda sering melihat ya ada orang-orang yang yang suka marah-marah itu ya karena melihat orang lain orang kok begitu coba nih ya kalau anda sekarang di lagi jalan ya naik mobil itu nanti ada orang mobil nyelip anda gitu ya paget habis gitu anda lihat pemandangan paca mereka dibuka mereka buang sampah atau botol aqua gitu ya ya anda jengkel ya orang maju gitu ya ngedungel gitu gitu nah ada yang nekat dikejar gitu marah dengan lingkungan tapi sebenarnya urusan apa sih anda dengan dia betul gak ya kalau anda pengen jalan itu bersih gampang sebenarnya anda berhenti buat anda itu botol aqua anda ambil aja itu kan jalan bisa kotor nah anda mempersoalkan tingkah daripada orang lain lingkungan anda karena apa anda punya norma sendiri memang normamu lebih baik daripada norma mereka amin nah mereka udah terbiasa di rumah itu buang apa saja ya dimana aja gitu nah anda yang yang sudah teratur bersih gitu gak bisa lihat orang seperti itu ini contoh seperti itu jadi ada hal-hal mengapa seseorang menjadi pemarah di tengah masyarakat mereka sendiri atau lingkungan mereka terus mengapa suku demi suku atau bangsa demi bangsa bertengkar dan berperang ada yang mudah seperti ini nah terus masalah utamanya ternyata adalah hidup manusia lama yang selalu bersifat egois di dalam mereka selalu ada norma-norma yang mereka kembangkan sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing ya jadi semua norma itu terjadi terbentuk karena culture atau latar belakang lingkungan kebudayaan anda ya nah setiap daerah setiap keluarga pasti punya cara untuk mendidik untuk membuat aturan-aturan mereka nah itu membentuk norma di dalam kehidupan mereka ya nah suami-istri ini contoh tadi seorang suami nikah dengan istrinya ya laki-laki ini berasal dari apa dari daerah mana ya dari daerah mana dari suku apa nah sama istri yang berbeda betul gak nah dari sukunya beda nah ini juga kadang-kadang bertentangan normanya ya nah dulu saudara yang saya dengan istri saya ya saya ini orang Tioju ya wah dia buka masak dan sukanya itu makanan panas bukan kompor bukan maksud saya gitu ya yang masih masih semuanya fresh on the oven gitu ya wah saudara pokoknya shop yang baru ada kompor langsung panas gitu ya saya dari Jawa beda nih cukanya belintreng oblong-oblong itu sayur yang udah nginep seminggu gitu wah yang udah kentel gak ada gak ada kuahnya itu tau gak ya gitu ya nah itu makan lebih lesat semakin lama udah kayak rendang gitu loh ya nah beda nih itu kalau cari makan bingung nih gitu loh nah pilih mana nah lama-lama ya pertama-tama saya coba ya mengikuti enak juga ya buah anget kalau macam gitu lah pas pergi ke Jawa gitu-gitu kan gak ada semua fast food ya jadi udah jadi udah dingin semuanya bingung gitu loh alah sendiri gak bawa kompor lalu dia waduh nasi nya dingin lauknya dingin gitu ya gak bisa makan gitu loh saya bilang belajar apalagi waktu Jogja itu makan gudek bingung masakan manis seperti ini gak bisa harus latihan latihan bingung nih ini kan saya mulai gambarkan setiap orang punya culture punya kebudayaan punya latar belakang masing-masing kalau dia terus maksain dan saya terus maksain yang repot siapa kita-kita sendiri tiap hari harus masak dua menu bukan ini menu untuk suami ini untuk istri nah saudara ini penting kalau ini terus diteruskan ini gak sehat tiap hari cek cok hanya masalah dingin dan panas tadi itu nah harus ada yang mulai mengalah nih satu dengan yang lainnya kalau makan gak bisa ini kuahnya dicampur nasi itu gak bisa satu kali saya bilang makan soto itu paling wah bingung akhirnya dia coba setelah dicoba enak juga sekarang kalau pesan soto campur dari gak bisa jadi bisa dari gak bisa jadi jadi bisa saya pun juga begitu sekarang dulu gak bisa makan kuah panas sekarang makan di atas kompor aja saya bisa panas pun oke ini mulai belajar untuk mengantisipasi bagaimana supaya kita tidak terus menciptakan pertengkaran hanya hal-hal yang bersifat yang bertahankan amin nah saudara suku dari suku lain pasti juga berbeda kalau anda masih sama-sama suku itu kadang-kadang masih enak sama-sama hobinya enak nah saudara sekarang lihat terus ikutnya norma-norma suami tak sesuai dengan norma-norma istri norma satu suku tak sesuai dengan norma suku yang lain dan bila yang satu mulai menuntut yang lain sesuai dengan norma mereka sendiri akan terjadi perbenturan yang mengakibatkan cek cek cok amin ya seorang suami yang memiliki norma-normanya sendiri akan menuntut agar istrinya berubah menurut normanya itu bila tidak akan marah lalu kasar dan mulai main pukul nah saudara ini di luar sana ya kebanyakan laki-laki merasa sudah sewajarnya lalu seorang istri tunduk dan menurut normanya tanpa peduli norma-norma istri tak mau tahu bahwa sebenarnya dari pihaknya harus ada norma-norma yang harus dikorbankan demikah kasih akibatnya banyak wanita mati muda karena harus menderita hanya karena norma-norma yang tak pernah sesuai ini cinta yang egois ini amat merusak satu dengan yang lainnya amin nah ini yang sering terjadi tapi sudah tidak ada di RTM tidak ada amin ya tidak ada tidak ada itu kaya nah kenapa kok tidak ada nah saudara biasanya kalau terjadi perjekcokan perbedakan pendapat dan tak bisa diselesaikan orang mencari konselor ya mencari pembimbing mencari pembina rohani kadang-kadang dia datang ke pastor dia datang ke pendetanya dia datang ke kakak rohaninya ya orang-orang yang dipercayai lalu dia ungkapkan saya berapa kali kalau saya pergi ke daerah gitu ya kadang-kadang ada suami istri bapak puji Tuhan bapak datang kenapa mau konseling nih pak konseling ada apa ini pak ini masalah kami berdua pak ada apa kami pak punya ke India kadang-kadang gini-gini setiap hari kami bertengkar karena keinginan kami tidak sama pak bagaimana ini nah gitu ya nah lalu mulai saya konseling mereka nah banyak saudara ya para konselor-konselor itu salah memberikan arahan kepada mereka ya bila mereka pergi ke konselor pernikahan biasanya mereka akan diberi saran agar satu sama lain saling berbagi atau keep and take ya yakni penyesuaian norma satu dengan yang lain lain itu secara umum dimana-mana ya nah dimana-mana selalu begitu ya orang selalu nasihatnya itu seperti itu keep and take beri dan terima betul gak itu sama satu dengan yang lain seperti itu ya supaya apa supaya adil ya nah kelebihan kamu melengkapi kekurangan kamu nah seperti itu ya itu juga sebaliknya itu nasihat para konselor selalu ada di daerah situ ya nah jadi mereka berharap diarahkan supaya masing-masing harus membuang atau mengurangi norma-norma tertentu yang mereka miliki ya jangan terus dipertahankan ya mereka selalu diajarkan seperti itu nah nih masing-masing harus membuang atau mengurangi norma-norma tertentu yang mereka miliki tapi tapi bila mereka pergi kepada Tuhan Yesus nah perhatikan ya ia akan meminta atau Tuhan Yesus akan meminta agar kedua-duanya mau membuang semua norma-norma mereka yang kedagingan itu sampai nol lalu norma-norma baru dari Tuhan yang akan dimasukkannya ke dalam kedua-duanya ya ayo siapa yang pernah dinasihati tadi kelebihan kamu melengkapi kekurangan dia gitu ya ya give and take ya dari beri dan terima kamu harus terima apa adanya gitu memang ekstrim kayak begitu sebelum nikah kamu gak lihat betul gak iya pak memang cinta itu buta pak gak lihat tapi setelah jadi ekstrim baru tahu pak gini-gini nah itu saudara tapi itu kamu harus terima apa adanya terima kekurangan ekstrimmu terima kelebihannya itu nah begitu juga sebaliknya kamu harus menerima apa yang lebih dari suamimu dan yang kurang dari suamimu itu dan kelebihanmu akan melengkapi nanti itu nasihatnya selalu begitu tapi ternyata ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus nasihatnya berbeda dengan para konsuler Tuhan Yesus bilang apa buang semua normamu buang semua keinginanmu karena karena dengan mengingini sesuatu dan kamu tidak mendapatkannya kamu iri hati kamu marah karena kamu tidak mencapai tujuanmu ketika datang pada Tuhan Yesus Tuhan Yesus bilang apa buang itu sampai nol habisin semuanya ya lalu masukkan norma-normanya Tuhan ke dalam dirimu ambil adopsi norma-normanya Tuhan ya nah 1 Korintus pasal 2 ayat 15 penilaian orang itu didasarkan dari keadaan orang itu ya tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain ya sejak anda lahir baru anda manusia baru ciptaan baru amin lalu anda dijadikan warga negara kerajaan surga jangan terus akui dirimu sebagai orang Cina jangan akui dirimu terus sebagai orang Jawa jangan akui dirimu terus sebagai orang Batak jangan akui terus dirimu sebagai orang Sunda berbagai macam suku gulungan kalau anda lahir baru anda ciptaan yang baru yang lama sudah berlalu termasuk status lamamu culture lamamu juga anda adalah warga negara kerajaan surga sekarang di dalam diri anda cuma ada satu culture culture surgawi amin jangan terpertahankan aku kan orang kuntian kalau anda tergumung aku kuntian kuntian kami itu orang Surabaya orang Surabaya itu begini ini kalau ngomong itu tahu sendiri kalau tidak teriak itu bukan Surabaya tahu beda dengan orang Sunda pun ter apalagi orang Solo misi halus jadi mereka mengakui culture kebudayaan gaya mereka bicara ginilah saya ubah sekarang anda bukan lagi orang Surabaya anda bukan lagi orang Semarang anda bukan lagi orang Cirebon anda adalah warga negara kerajaan surga orang tanya saya pagi dan orang orang surga amin betul saya pernah bikin heboh yang kaki ini bukan orang biasa pendeta pendeta senior di Toraja jadi kami pergi Pak Andrias Ibu Turkas Daud dan ada Pak Daud empat orang pergi ke Toraja jadi kami dua minggu ditanya itu ada di Slawesi nah seminggu di Toraja seminggu di Mamasa transitnya di Ujung Pandang nah ketika kami di Toraja nah terus disambut nih kami menginap di hotel mertuanya jenatan Patryasina ya itu hotel Miss Liana sana disambut para Pak pendeta wah ini Bapak dari mana yang tanya Pak Andrias saya dari Bandung nah gitu ya lalu Ibu Daud di belakangnya ini Ibu dari mana karena kami semua cowok ini ini yang paling cantik katanya karena dia cewek sendiri saya dari mana saya juga dari Bandung nah ini ini suami saya Ibu Daud bilang gitu dari mana dari Bandung waktu itu saya masih timut-timut ya masih muda waktu itu ya nah itu Bu itu tahu waktu tahun itu ya masih muda belum nikah terus saya yang paling muda itu dari mana gitu saya sambil nyaret kopernya Pak Andrias bapak tas saya sendiri dari kiri kanan itu ada tanya terus saya bilang saya dari surga gitu ya itu pendeta melototin saya yang benar dari mana dari surga dia bilang gitu tambah kaki yang benar gitu iya om saya bilang saya dari surga dia lihat dari ujung kepala sampai telapak kaki saya kaki saya masih napak gitu ya ya itu dari Hongkong Pak Andrias balik ya menengahin bapak-bapak pendeta ada apa saya lihat ini lho pak anak buah bapak ini saya tanya baik-baik kok jawabnya ngawur emang jawab apa dia bilang kan saya tanya dari mana nih ya bro Gideon ini dia bilang katanya dari surga itu gak mau mudah orang surga kayak dia dia saking kekinya Pak Andrias senyum-senyum bapak-bapak pendeta jawaban apa yang dikatakan sama Gideon ini itu benar sekali dia melotot hah itu gak gak percaya kalau saya orang surga hah 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 lalu Pak Andrias bilang gini bapak-bapak pendeta kalau pengen tahu kenapa Gideon itu ngomong dia orang surga nanti saya jelaskan di seminar saya harap bapak-bapak pendeta bisa hadir ya nanti saya akan bicara tentang keluarga negaraan kerajaan surga ya nah saudara ketika Anda mengakui Anda orang surga lambat laun mindset-mu akan berubah bukan ketika saya mengakui terus saya orang Jawa kebudayaan Jawa saya akan toleransi orang Jawa itu begini loh betul gak ira hobinya apa kesukaannya apa kebiasaannya apa karena apa tiap hari saya mengakui diri saya orang Jawa orang Jawa orang Cina juga begitu betul gak ira kalau tiap hari Anda mengakui ini Cina Cina nanti saudara kebudayaan Cina itu nanti yang terus Anda Anda pakai terus tiap hari itulah yang membentuk norma-norma di dalam diri Anda makco saya itu mendidik saya seperti ini nah jadi Anda melakukan didikan dari makongcomu betul gak ya karena Anda orang Cina tapi kalau Anda orang surga Anda mulai melakukan apa yang dididik oleh Tuhan di dalam diri Anda culture surgawi apa yang Tuhan ajarkan walaupun bertentangan dengan tradisi Anda Anda bisa menyingkirkan tradisi Anda sekarang adopsi lakukan seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan Anda itu amin nah tadi dikatakan tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain ketika Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nicodemus tentang kelahiran baru dalam Yohanes pasal 3 semua sudah pernah baca Yohanes pasal 3 kalau belum saya harap membaca sendiri saya tidak bacakan terlalu panjang disitu Tuhan Yesus berjumpa dengan Nicodemus Nicodemus datang kepada Yesus tanya bagaimana cara untuk bisa masuk mendapatkan hidup yang kekal itu jawaban Yesus bilang apa jikalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah jangankan masuk ngintip aja gak bisa Nicodemus bingung bagaimana aku yang setua ini bisa lagi lahir baru lahir kembali emakku juga sudah mati mau lahir dari mana lagi dia bingung melihat kebingungan seperti itu Tuhan Yesus bilang gini Nicodemus kamu itu pengajar Israel masa tentang lahir baru seperti ini kamu gak mengerti ini basic menjadi orang Kristen harus mengerti tentang proses kelahiran baru amin ketika anda menangkap anda mengerti tentang kelahiran baru anda akan menemukan status anda yang benar anda adalah ciptaan baru anda adalah warga negara kerajaan surga ini hasil dari kelahiran baru itu ya nah lalu Bani Yesus bilang begini Nicodemus ya kamu tahu angin angin itu datang dari mana gak tahu perginya kemana oh gak tahu tapi kamu bisa merasakan kan orang yang lahir baru itu sama seperti itu gak bisa dinilai oleh orang-orang lain amin tapi dia bisa menilai segala sesuatu anda akan terkecoh melihat ya orang yang sedang bertumbuh orang yang sudah lahir baru apa yang anda lihat hari ini mungkin sebulan lagi dia tidak sama seperti apa yang anda lihat hari ini dan anda tidak bisa mengkonsep orang itu dalam pertumbuhan hari ini mungkin dia masih marah hari ini ya tapi karena dia ciptaan baru dia punya benih ilahi dia lahir dari Allah dia sedang bertumbuh untuk menjadi ciptaan baru yang lama akan berlalu telah berlalu marahnya ini lama-lama hilang sebulan lagi dia gak punya marah dia gak akan marah lagi betul kalau anda mengkonsep hari ini lalu anda menghakimi orang itu dasar pemarah nah anda sudah menghakimi bukan menilai ya menghakimi orang itu dengan keadaan dia saat itu tapi ketika sebulan lagi anda ketemu dia sabarnya ngepol sekali penilaianmu salah gak terhadap orang itu salah bukan sebulan lalu dengan hari ini beda orang yang sama dengan waktu yang berbeda anda bisa melihat ya kemarin marah sekarang sabar ini yang dimaksud oleh Paulus manusia rohani menilai segala sesuatu tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain jadi kalau ada orang sudah menerima Tuhan Yesus dia sudah lahir baru anda jangan menghakimi walaupun dia hari ini masih lemah ya dia akan bertumbuh jadi anda gak bisa mengkonsep seseorang itu tapi pastikan orang itu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juri Selamatnya dia sudah lahir baru sudah punya benih ilahi di dalam dirinya entah sebulan lagi entah setahun lagi tergantung kecepatan pertumbuhan daripada orang itu untuk membuang semua norma-norma lamanya yang sudah mengakar di dalam dirinya itu untuk diganti dengan norma yang baru yang asalnya dari itu Tuhan ngerti istilah maksud saya ya lah jangan buru-buru menghakim menghakimi jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus angin pergi kemana saja datangnya anda tidak tahu atau gak ya begitu juga dengan orang yang lahir baru hari ini kamu lihat apa besok belum tentu dia begitu kenapa kau buru-buru menghakimi sesamamu ya nah kalau orang gak punya Yesus dia belum lahir baru dia bukan warga negara kerajaan surga dia bukan orang rohani ya itulah keadaannya betul tapi kalau orang rohani dia punya benih benih itu kalau ditanam itu enggak tergantung hatinya kan kalau hatinya terlalu subur proses pertumbuhannya akan cepat tapi kalau hatinya masih ada hambatan-hambatan pertumbuhannya akan lambat tapi dia sedang bertumbuh bukan pasti akan baru berubah ya 2 Korintus 5 ayat 16 itu tadi ayat 16 nya ya sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia sekarang kami tidak lagi menilainya demikian ya nah oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan riset amin jadi semaru norma itu harus di riset ya tidak boleh saudara dipermak permak ada yang mengajarkan karakter building ya jadi karakter itu dibentuk bentuk enggak karakter itu diganti ya karena ada ciptaan baru yang lama sudah ber lalu ada pergantian bukan yang lama itu dipermak permak bukan manusia lamamu sudah ditinggalkan sekarang kita mengenakan manusia yang baru di dalam hidup kita nah sekarang pertanyaannya siapa yang dapat menghapus siapa yang dapat meniadakan norma-norma di dalam diri seseorang ternyata dalam pengalaman ya tak seorang dapat melakukannya sendiri hanya dia yang memiliki norma mutlak yang mampu meriset norma-norma manusia yang beraneka ragam itu dan itu sebenarnya dikerjakannya dengan pertolongan roh kudus yang telah ditempatkannya di dalam kita ya nah namun ada suatu hal yang menentukan apakah hal itu dapat terjadi atau tidak yakni ukuran iman seseorang terhadap kuasa roh kudus bila seseorang tak memiliki ember iman untuk menerima sesuatu dari roh kudus ia tidak akan menerima cukup tetapi bila ember iman anda cukup besar anda akan dipenuhi sampai melimpah artinya semakin besar takaran iman seseorang semakin besar pengertian akan kebenaran akan diberikannya kepada anda amin nah saudara bagaimana saudara perubahan itu terjadi pertama anda harus mulai punya tekad meriset semua norma-norma anda yang lama mengganti dengan yang baru semakin anda cepat meriset yang lama itu memberikan peluang tadi digambarkan itu seperti sebuah ember iman aku buang norma itu kan yang dihargai di kelompoknya bukan norma itu kan sesuatu yang dihargai di suku mereka bukan yang dijunjung tinggi anda rela buang ya kosongkan ketika anda riset anda buang ya lalu ada ruang kosong ya di dalam diri anda yang disebut ember ya aku kosongkan aku punya harapan aku punya iman Tuhan akan mengganti yang lebih baik daripada apa yang aku punya ya imannya begitu ya nah jadi dengan rela membuang semakin banyak yang anda buang takaran imanmu untuk diubah itu semakin besar ya tapi kalau anda cuma serahkan sedikit-sedikit begitu nah nanti dikomper ya satu dengan masih pakai budaya mereka tapi dirohanikan dan sebagainya itu nanti lambat Tuhan roh kudus roh kudus bongkar semua nah kalau orang sudah mulai doanya begitu kuras habis cuci gudang ya semua norma-norma ya dari ya dari kebudayaan keturunan ya apa yang disebut aja nih ya yang anda anggap itu sesuatu norma yang anda banggakan hari ini nah itu anda merelah tinggalkan buang nanti Tuhan akan ganti dengan yang yang baru nah saudara bagaimana sekarang Allah mengisi dengan norma-norma yang baru di dalam kehidupan anda ketika anda telah membuat sebuah takaran ya semakin besar pengertian akan kebenaran akan diberikan kepada anda ya nah sementara iman datang dari mendengar firman Tuhan bukan orang yang terus menerus mendengar firman Tuhan imannya akan bertumbuh sampai suatu saat semua kebenaran itu akan membebaskan anda dari semua batasan-batasan dan memasuki kemerdik karena Allah akan membawa seseorang kepada kemuliaan yang semakin semakin besar nah saudara saya beri contoh begini kalau terjadi konflik terjadi masalah dalam kehidupan anda kalau anda ingin menggunakan cara atau norma yang Tuhan mau berikan pada anda jangan berpikir untuk menyelesaikan dengan konsep anda tidak tidak anda tanya Tuhan Tuhan kalau saya sedang ngalami diperlakukan seperti ini oleh orang seperti itu saya harus apa Tuhan ayo coba mulai sebenarnya anda punya cara untuk menyelesaikannya kalau saya dikiniin dia belum tahu saya siapa saya orang apa anda punya alasan anda punya cara untuk membalas mereka dengan apa yang ada pada anda cara membalas antara orang Jawa sama orang Batak pasti beda bukan benar gak pasti beda itu kalau ada konflik orang Batak langsung teriak mata lo dimana suaranya menggelegar kayak gledek tapi kalau orang Jawa beda betul gak dia marahnya sambil ngangguk itu cara dia menyelesaikannya jadi kalau kakinya keinjak kalau orang Batak batak di mana kaki masih gue pakai tahu tapi kalau orang Jawa beda jawa ini kok suku kula cikil penjendengan wanten wanten durin apa wanten nginggilin suku kula jawabnya sudah ngerti udah gak lancar jadi kaki saya tolong pindahkan kakimu gitu karena kakimu di atas kaki saya gitu ya nah tapi tangannya sambil nyubit pantatnya dia atau jewet telinganya tapi omongannya halus nah beda kan ya cara melakukannya tapi coba nanti ketika ada konflik terjadi dalam sekitar anda anda tanya Tuhan apa yang harus aku perbuat aku diperlakukan seperti ini ya dan nanti anda lihat dia bilang apa dan anda lakukan seperti idinya dia semakin hari anda mengerti yang anda lakukan apa yang anda dengar dari dia iman timbul dari pendengaran ya kalau anda gak mau nanya ketika sesuatu terjadi kepada anda dan anda cenderung terus melakukannya dengan apa yang anda pikirkan yang sudah biasa anda lakukan norma-norma itu gak akan mengembang di dalam kehidupan anda amin nah supaya gak muncul anda buang anda riset nah nanti anda lihat apa yang dilakukan menurut kultur surgawi itu seperti apa ya rumah 6 ayat 11 perhatikan di sini rumah 6 ayat 11 kenapa saya katakan seperti itu tadi nah ini demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati terhadap dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus ya cara memandang cara bereaksinya ya seperti orang yang telah mati ya seperti orang yang telah mati orang yang telah mati itu gak bisa berbuat apa-apa nah kalau anda sudah gak bisa berbuat apa-apa masalah itu harus diselesaikan anda nanya sama Tuhan tapi kalau anda belum mati anda masih bisa berpikir atau gak anda akan melakukannya dengan cara berpikirmu itu ya nah saudara mau menjadi warga negara kerajaan surga punya culture surga mau mati 18 ayat 3 sampai 4 ya satu kali Tuhan Yesus perhatikan disini ya dia memberitahu kepada murid-muridnya dia berkata begini lalu berkatalah Tuhan Yesus aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini dialah yang terbesar dalam kerajaan surga bertobat menjadi seperti anak kecil ini satu kali Tuhan Yesus ini sedang memperhatikan murid-muridnya sedang berantem satu dengan yang lain masalah kedudukan muncullah ibunya Yaakobus memohon kepada Tuhan Yesus guru kalau boleh anakku dua ini nanti nanti kalau kamu memerintah di sana kerajaan surga itu biarkan dia duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus jawabannya apa oh soal itu itu urusannya bapakku wapus itu karena Yesus ngomongnya ya kayaknya gak terlalu menggubrisnya gak terlalu merespon jadi sebenarnya itu bukan jawaban jadi Tuhan Yesus gak suka dengan pertanyaan seperti itu wah ibunya itu langsung ditegur sama murid-muridnya lalu Tuhan Yesus bilang begini kalau kalian pengen menjadi yang terutama paling top nanti di kerajaan surga caranya cuma satu Yesus lihat eh ada anak kecil dipanggil anak kecil taruh di tengah buat contoh kalian tahu ini apa anak kecil anak kecil lalu Yesus berkata sesungguhnya jika kamu tidak bertobat nah yang diomongin tidak bertobat itu siapa yang notabene murid-murid yang sedang berantem merebut ya berebut kekuasaan nanti di kerajaan itu kalau kalian ini tidak bertobat dan menjadi seperti ditunjuklah anak kecil ini kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan itu nah nangkep saya kasih contoh begini Yesus menegur yang notabene murid yang sedang berebut cari posisi di kerajaan itu lalu Yesus bilang kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini jangankan kamu menerima kedudukannya masuk masih tidak bisa seperti anak kecil ini ayat 4 kata sedang barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini dialah yang terbesar dalam kerajaan surga Anda merasa Anda paling baik karena Anda orang A suku A merasa lebih baik daripada suku B betul tidak Anda darah biru Anda menganggap yang lain darah coklat Anda makan coklat terus makan susu kecil darah putih sekarang jangan merasa Anda darah biru di kerajaan surga yang laku cuma satu darah Yesus darahmu merah darahmu biru darah apa saja cuma satu darah Yesus Anda ditepus oleh darah itu darah Yesus sekarang mulai bertobat menjadi seperti anak kecil kenapa Yesus ambil anak kecil anak kecil itu apa sih yang bisa Anda petik nilainya apa anak kecil itu apa anak kecil itu kalau mulai bergantung kepada Bapak itu si anak ini gimana caranya kalau orang sudah dewasa dia selalu berpikir dia sudah mandiri mandi sendiri mandi mandiri simpan duit juga dimandiri tidak di BCA mandiri nah saudara jadi seperti anak kecil nanya Tuhan kebudayaan culture ini harus Anda bangun walaupun Anda ngerti Anda tetap nanya sama dia Tuhan nanti lihat mau masak saja coba Anda nanya Tuhan hari ini mau masak apa coba ibu-ibu praktek nanti Anda kaget kamu kalau masak itu selalu apa yang aku ingin kamu ngomong begitu padahal kamu tidak nanya sama aku kok bisa Tuhan Yesus roh kudus Allah Bapak atau Tuhan Yesus memberikan arahan kepada Anda sesuai dengan apa yang sedang diinginkan oleh orang yang akan Anda kasih makan itu ayo mulai membangun culture seperti anak kecil meriset semua norma yang ada di dalam kehidupan kita keluar dari aturan aturan tradisi tradisi suku Anda apa saja saya kadang-kadang hanya ngetes saja kalau di depan saya ada orang Chinese Anda orang Cina itu dari wajahnya saya lihat tidak begitu senang di Cina-Cina itu tidak senang dengan dia berpikir dengan dia berekspresi seperti itu saya tahu ketika saya sebut Cina itu dia marah jadi dia orang Cina bisa suku-suku itu pandai sering begitu dasar Cina nanti itu hanya ngetes untuk orang itu keluar dari apa yang Tuhan pengen tidak ada lagi orang Cina tidak ada lagi orang Jawa tidak ada lagi orang Batak jadi ketika hal-hal yang dulu disebut itu itu tidak mengenak lagi di dalam diri Anda lagi ini hanya testingnya saja bukan kita ngomong begitu benci dengan suku-suku itu enggak Tuhan Yesus sendiri mengasihi semua bangsa Tuhan Yesus mengasihi semua suku tapi semua suku semua bangsa itu akan dimasukkan dalam satu kerajaan namanya kerajaan surga ketika Anda sudah menjadi kerajaan surga Anda bukan lagi orang suku itu ini supaya keluar supaya hilang rasa jawanya sudah hilang tidak ayo coba nanti Anda mau ngobrol dulu rasanya dihina oh enggak Anda mau sebut saya Jawa berapa kalipun saya enggak kena kenapa saya bukan orang Jawa saya orang surga sudah enggak ngerti maksud saya sudah Anda tidak tersinggung lagi karena Anda lahir baru Anda ciptaan baru Anda pindah kerajaan punya status yang baru dan itu harus dipertahankan karena kita sedang bicara tentang nilai normanya harus di riset keluar dulu dari lingkungannya kalau Anda masih Anda akui terus itu menjadi bagian Anda Anda enggak bisa keluar dari normanya itu enggak bisa saya kan orang ini betul enggak nah lemah lagi di situ amin ngerti maksud saya paham ya untuk keluar mengganti yang baru itu Tuhan mau menjadi ciptaan yang baru ini berhenti jadi orang jawab saya saya harus akui tiap hari tetap Yesus menjadi manusia baru ciptaan baru saya orang warga negara kerajaan surga dan dibangun terus tiap hari saya orang surga orang surga sukanya apa ya kira-kira nih orang surga sukanya apa orang surga sukanya apa nih anda bisa berpikir sendiri kalau anda mulai bilang saya orang surga orang surga sukanya apa sukanya roh roh gak suka nasi gak juga masih punya tubuh nanti Tuhan akan memberikan arahan dikeluarkan dari sikap rakus dikeluarkan dari sikap gelocok dikeluarkan dari semuanya itu nanti Tuhan dasarnya mencatuk kamu gak pantas melakukan itu karena itu bukan bagianmu kamu warga negara kerajaan surga nah saudara malam hari ini kita mulai berbicara atau membahas tentang meriset semua norma di dalam hidup anda ganti dengan normanya Tuhan Yesus dan ini PR ya jangan hanya sekedar tahu malam hari ini tapi lakukan kerjakan seharap Bapak-Ibu saudara mulai praktik mulai praktik nah dulu saya paling sering ditegur Pak Andres kadang-kadang saya masih berekspresi gini ya Pak saya kan dari Jawa kamu masih Jawa ya itu paling sering digituin Pak Andres itu itu gak elah nah ditegur gitu ya kalau jalan bareng kalau macam kiri-kiri saya minder kadang-kadang gitu ya pernah ditengking bungkuk Jawa saya ya itu gak ilah ngerti gak bungkuk Jawa itu itu roh katanya lalu saya bukakan bungkuk Jawa keluar bungkuk Jawa itu apa 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 pakewoh tau gak pakewoh pakewoh itu apa bahasa rohnya jadi ada rasa minder itu gak ilah ada rasa minder itu selalu itu selalu begitu ya gak heran nih kadang-kadang itu kan peran-peran pokoknya nilainya itu rendah gitu merasa gak layak kalau macam gitu itu dulu banyak sekali ada dalam saya tengking Pak Andres ayo roh bungkuk Jawa ini nyah luar nampak agenya Pak ini kok terus-terus terus-terus muncul ya kok gak ilang-ilang ya kamu berhenti jadi orang Jawa kalau kamu udah berhenti dari orang Jawa kamu gak akan kena kutuk apa namanya bungkuk Jawa tadi itu oh gitu ya tapi menghapus untuk pengertian saya bukan orang Jawa itu lama gak seperti saya ngomong malam hari ini itu butuh tahunan saya kerjakan apalagi kalau gak pernah dikerjakan gak akan berubah berubah gak percaya coba aja lihat nanti di lapangan Anda akan menemukan kenapa saya mau mengubah norma hidup saya karakter saya kok gak saya gak berhasil karena Anda masih memakai adat lama Anda sebagai orang dari suku apa gitu loh ya kamu gak bisa gitu saya saya gak gitu loh ya gak bisa nah kembali nih nah mulai statementnya nah dulu memang sedikit sedikit itu ya waktu saya bilang sama pendeta itu saya orang surga itu sebenarnya awal-awal saya mau pamer itu ya baru-baru dapat pengajaran dari Pak Andreas tentang pindah keluarga negaraan terus diajak jalan sama Bapak nah saya kerjain tuh menetak disana itu awal-awalnya begitu padahal pengertian tentang warga negara kerajaan sungka saya belum terlalu paham juga saat itu tapi lama-lama saya mengerti berubah perubahan itu terjadi dari hal seperti ini riset norma lama lalu kita kenakan norma yang baru sebagai warga negara kerajaan surga oke puji Tuhan Bapak Saudara malam hari ini tentang proses pergantian dari norma ini saya harap Bapak Saudara mulai menangkap mengerti bagaimana cara mengubahnya ya nah besok kita akan lanjutkan dasar pelayanan kalau Anda melayani dasarnya apa ya ternyata tema kita besok ini lanjutan dari materi kita ini bagus ya saya harap Bapak Saudara bisa ada lagi nah dasar pelayanan itu adalah kasih ya ayo cek baik-baik Anda melayani dasarnya apa kasih atau yang lainnya besok kita bahas tuntas amin Tuhan Yesus berkati kita semuanya amin selamat menikmati